Intro Hujan deras yang melanda jombor mengakibatkan 4 rumah roboh dan rusak parah yang diakibatkan luapan air sungai berdadung Jumat sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian materi karena tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Sedikitnya 4 rumah yang berada di bantaran sungai berdadung di lingkungan Tegal Boto Selatan, Kecamatan Sumber Sari Jombor, Sabtu malam roboh dan rusak parah akibat luapan air sungai. Rumah yang rata-rata semi permanen ini ambrol karena pondasi rumah tergerus air sungai yang meluap akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada Sabtu sore hingga malam hari. Menurut warga sekitar bantaran sungai, kejadian ini terjadi sekitar pukul 9 malam dan tiba-tiba air sungai membesar dan menerjang rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai dan menyebabkan rumah warga roboh dan tenggelam. Dari peristiwa ini pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya karena air cepat membesar dan menenggelamkan rumah warga. Kemarin itu jam mahrib lah, gitaran mahrib itu yang datang. Cepat kok, terlalu cepat. Adan itu masih belum naik ya, cuma ya ada banjir. Terus setelah adan mau sholat itu sudah masuk, ini air sampai dari sana ke sini. Jadi nggak sempat nolong ini. Ya barang-barang nggak sempat sama sekali, satu pun nggak ada yang. Kalau ini robohnya itu sekitar habis 9-an lah ini yang roboh. Mungkin karena air itu kan dari situ, dari sungai jurusan anti-rogo sama dadung itu kan. Ya, dari 9 itu terus ambrol. Sementara warga yang terdampak banjir luapan air sungai berdadung, kini mulai bersih-bersih dan menyelamatkan barang-barang yang tersiksa. Namun demikian rumah warga mengalami rusak parah akibat terjangan banjir. Baju-baju aja semua, mas. Nah, ini belakang, dapur, kamar, semua yang nggak bisa apa-apa yang diselamat. Cuma saja baju ini tok. Berapa rumah, mas, yang disini, mas? Empat. Di sini, empat rumah. Ini sempat menyelamatkan barang-barangnya? Nggak sempat, mas. Nggak sempat menyelamatkan barang-barang, mas. Sempat itu satu, mas, nyawa. Itu air tingginya kira-kira seberapa tadi? Ini, mas. Ini sudah ini. Habis, nih. Cuma tinggal leseng saja. Tenggelam, gitu ya. Tenggelam. Warga berharap dengan peristiwa banjir luapan air sungai ini mendapatkan bantuan dan perhatian pemerintah setempat. Tim Diputan News FTV Jember melaporkan.